Hari ke-8 proses recovery jalan gubeng yang ambles Tamis 27 Desember 2018 ini dipastikan segera rampung dengan memasuki tahapan pengaspalan Selanjutnya akan dilakukan uji coba dua lajur sebelah timur Jalan raya gubeng yang ambles beberapa waktu yang lalu sudah selesai diperbaiki dan mulai tersambung Proses pemandatan jalan raya gubeng dengan sirtu untuk menguruk amblesan dengan diameter 40x60 meter persegi Dengan kedalaman 15 meter sudah mulai solid Dalam proses pemandatan tersebut ribuan truk itu beroperasi siang malam Demi mengejar deadline penyelesaian sebelum akhir tahun Wali kota Surabaya Tridisma hari ini yang datang meninjau pengerjaan jalan raya gubeng pada siang hari ini mengatakan Bahwa jalan raya gubeng sudah selesai diuruk Tapi untuk uji coba akan dilakukan pada besok kamis Setelah itu pengerjaan jalan raya gubeng akan memasuki tahap pengaspalan Selanjutnya akan siap digunakan tapi dua lajur saja di sisi timur Sisi barat belum dapat digunakan karena masih diperlukan untuk memasang SSP Steel Seed Piles sebagai dinding penahan supaya tidak terjadi longsor ke barat Nah hasil rapat tadi pagi itu besok akan dilakukan uji coba untuk dua lajur Saya aku yang minta dua lajur itu memang aku Kenapa yang pertama SSP itu belum terpasang alasanku yang pertama Sebetulnya kalau lihat kekuatannya kuat cuman saya kan gak tahu yang lewat itu seberapa berat Nah yang kedua alasan yang kedua kita juga masih mau kerjakan Setelah SSP jadi besi yang penahan dinding itu Itu terpasang kita akan kerjakan apa namanya bedesian Itu kita apa namanya butuh tempat untuk Apa mobilisasi kemudian peralatan kayak gitu Nah karena itu yang kita siapkan dua lajur dulu Nah kalau besok uji coba lancar langsung bisa dipakai Saat ditanya terkait izin penggunaan kembali jalan gubeng Risma menjelaskan jika jalan sepanjang 0,54 km itu bisa digunakan Menunggu proses recovery rampung Saat ini jalan gubeng yang sudah diuruk sedang dilakukan perekatan tanah Tak hanya itu sejumlah tes dan pengecekan juga dilakukan oleh Pemkot Surabaya Serta pihak kontraktor guna mengetahui kekuatan beban jalan Irwanda Ika Disa, Surabaya TV